Usai melakukan hubungan intim, seorang pria tega membunuh kekasihnya sendiri dengan cara dicekik dan dipukul bagian wajahnya di area hutan kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Alasan tersangka melakukan aksi kejinya tersebut dipicu oleh korban yang menolak berkali-kali untuk dinikahi tersangka. Inilah foto jasad AYK, wanita berusia 47 tahun, warga desa Cibiu, kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk oleh warga yang tengah mencari bambu di area hutan Bukit Japura, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Kamis 5 Oktober lalu. Berbekal hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi di lokasi penemuan korban, petugas Satreskrim Polresta Bandung langsung melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Hasilnya polisi bisa mengamankan tersangka berinisial HS yang tak lain adalah kekasih korban pada Senin kemarin di rumahnya di kawasan desa Tanjungwangi, Cicalengka. Dari pengakuannya tersangka yang ternyata melakukan aksi kejinya tersebut pada tanggal 21 September 2023 lalu, tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, usai berhubungan intim di lokasi kejadian dipicu oleh korban yang menolak berkali-kali untuk dinikahi karena sang anak belum merestui tersangka sebagai ayah barunya. HS yang juga sudah merencanakan pembunuhan tersebut jika kembali ditolak oleh korban, kemudian mencekik dan membukul korban sebanyak dua kali, sebelum akhirnya menyembunyikan jasad korban dengan cara ditutupi oleh dedaunan dan jerami. Bahkan tersangka juga membawa satu unit telepon genggam dan uang senilai Rp150.000 milik korban sebelum meninggalkannya di TKP. Sunyi, jadi kalau kamu kira-kira membunuh di situ, nggak akan ada yang tahu. Nggak ada yang menyaksikan juga. Kemudian setelah dua hari, merencanakan buat janji untuk ketemu. Setelah itu kamu sempat kabur? Nggak, di petak, di kabur, di jalan gitu. Terus uang yang kamu ambil, kamu habiskan buat apa? Buat janji. Buat janji. Itu korban cuma dicekik aja atau ada pukulan? Dicekik. Dicekik. Sama pukulan dua kali. Pukulan dua kali. Di mana pada awalnya tanggal 5 Oktober 2023, ada warga masyarakat di Cicelengka yang mencium bau menyengat, kemudian setelah didekati, ternyata itu adalah mayat, perempuan yang sudah busuk, wajahnya sudah tidak dikenali. Kemudian, Reskrim Poresta Bandung bersama dengan Pausek melakukan identifikasi terhadap identitas korban. Dapat identitas korban, kemudian dilakukan penelusuran penyelidikan. Sehingga pada tanggal 5 sejak ketahuannya penemuan mayat tersebut, tanggal 8 kita bisa amankan tersangka. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan Pasa 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dan dihabisi dengan Pasa 363 KUH Pidana, tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.